Hai pagi, selamat pagi, semoga semua sehat hari ini, tapi aku benar-benar menangis Menangis, benar, soalnya ini tidak jalan, sakit banget ini, aku mesti mau ke dokter sekarang, nanti ya Pak Soalnya ini cuma dicari penyebabnya, karena obat anti nyeri ya, aku ya sudah ada, terus obat gosok-gosok aku juga sudah ada Terus sudah tak terapi sendiri dari dipijet, tadinya itu lutut, yang sebelah kiri memang dijadwalkan, nanti tanggal 31 saya mesti disuntik Terus yang sebelah kanan Ini malah kemarin tidak begitu terasa ini, tetapi setelah aku hari rebuh berenang, nah itu mulai paginya berlanjut dari pinggang Terasa sakit, terus tak gosok-gosok, sekarang pinggangnya sembuh turun dari pinggang itu malah turun sampai ke kaki Kalau buat tiduran gitu, tak pikir ya, karena mungkin udara dingin, udah pakai kaos kaki, pakai Pokoknya udah tak bikin inilah yang anget-anget, udah tak kompres pakai air panas, udah ini Kalau tiduran sih nggak terasa, nggak begitu berat, tapi begitu jalan sama aktivitas, aduh Ngempet, sakit, sakit, sakit banget rasanya Tapi ya ini anak-anakku Sambatan anak ini aku Tapi kok aku susah sih? Nggak Ya susah karena aktivitas terganggu Cuman mesti Apa ini? Kalau ke dokter aku ya malah rodot Takutnya nanti kalau sesuatu terjadi Tapi ya tetap harus apapun yang terjadi Dihadapi Dihadapi Dan disikapi Cuman karena punya rencana Mau main, mau apa gitu Berlanjut sakitnya Kan ya aduh Apa mau gagal lagi untuk Pakan sih jalan-jalan Dulu kalau sakit Terus Jalan-jalan Kadang-kadang sembuh Kata anakku Kurang vakansi mah Setak sangoni kalau vakansi Gitu Nah kalau ini Aku suruh jalan-jalan Wah benar-benar Mendingan yang nggak Sakit tenang Menyapa pagi Selamat pagi Selamat Beraktifitas Sayangnya aku yang Nggak bisa Beraktifitas Seperti biasanya Karena gangguan Nggak tahu otot atau apa ini Thank you for watching Sekian dulu Ini aku juga Sambil mana sih Lau Mau sarapan Terus minum ubat Cuman ya itu tadi Kalau pas jalan Pas ini sambil nahan Nahan Pasan sakit banget Nah ini kalau bukan saya Yang udah biasa sendiri Misalnya ada temennya gitu Ada yang nolongin gitu Anaknya Atau apa gitu Beda lagi Wah mesti Bisa cerita Kemana-mana Berhubung saya sendiri Di rumah Ceritanya di HP aja Turhatnya di HP Ini nanti Kita kirim ke Anak-anakku Sambil Tak unggah ke YouTube Cerita Kalau aku baru Mengalami Trouble My Body Strong Not strong true But Strong yang Very Very Leg Leg Six Leg Six My Leg Six Doakan ya Dapet Penanganan Aku sih Dalam hati Ya cuman Men Nyari Ini apa Solusinya harus Apa Kok susah-susah Banget Nggak usahlah Kita terima Sampai kapanpun Kita harus Bersyukur Masih bisa tertawa Aku Israisa Ambegan Ngaru sesekai Israisa Cerita Kalau ini yang sakit Cuman kaki Masih bisa tertawa Dan cerita Walaupun Kalau jalan Peringgisan Thank you for watching Semoga yang nonton video ini Nggak diberi kesakitan Serti saya Mohon doanya Nanti nenek Bisa aktif Kembali Bisa Bikin Video Yang Menyenangkan Bikin Apa ya Badan Bisa Jalan-jalan Lagi Bisa Melihat Dunia luar Kalau ini Dunia Di dalam Rumah Saja Aku ya Menikmati Buat Istirahat Istirahat Terus Nah ini Ya Pekerjaan Yang harus Saya kerjakan Semua Terbengkalai Tidak Tertangani Susah lah Ya susah Nah ini Apa ya Susah Yuk rampung Ya Ya Cuma Harus Diselesaikan Nanti Cari orang Yang bisa Yelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Itu Wes Matur Sembahan Samimersani Mohon Maaf Ini Cerita Yang tidak Menyenangkan Aku Ya Baten Baten Nangis Nangis Tapi Jangan Lupa Selalu Bersyukur Hebe Tuhan Memerkati Pasti Ada rencana Yang lain Buat saya Mudah Mudah Rencana Dari Tuhan Akan Lebih baik Thank you Next Terima kasih.